Aktivitas pertambangan tradisional di Kecamatan Lebong Utara kembali memakan korban jiwa Rabu Siang. Sudarto berusia 50 tahun warga desa Gandung, Kecamatan Lebong Utara dinyatakan meninggal dunia setelah terjatuh dalam lubang tambang. Darto jatuh setelah berusaha masuk ke lubang tambang yang ditaksir mencapai 15 meter tersebut. Menurut laporan polisi, Darto terjatuh sekitar 5 meter sebelum sampai ke dasar lubang. Meski puluhan penambang lain berupaya mengevakuasi korban dari dasar tambang, Darto dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi mengalami luka robek di bagian belakang kepala. Kapolsek Lebong Utara AKP Naibahu meregaskan pihaknya terus memperingatkan para penambang tradisional untuk menghentikan aktivitas penambangan tanpa izin. Hal ini guna menghindari kejadian yang kerap menimbulkan korban jiwa seperti terjadi Rabu Siang. Telah terjadi kecelakaan di lubang kacamata, yaitu penambang emas tradisional ya. Hubungan dengan itu kita langsung mendatangi TKP ya. Setelah di sana bahwa benar, telah terjadi kecelakaan ya. Kecelakaan di salah satu lubang milik warga masyarakat. Tadi kita sudah menindaklanjuti, melakukan polisi lain di lokasi lubang tersebut, mencari saksi-saksi dan mengamankan barang muti juga. Sudah ditamankan, untuk korban sementara dilarikan ke rumah sakit, nanti akan kita cek lagi. Berapa orang, Pak? Sementara satu orang. Iditasnya DR ya, mungkin umurnya sekitar 60 tahun.